Oke, jadi teman-teman sekarang ini saya berada di sebuah perkampungan tidak jauh dari perbatasan Indonesia-Malaysia namanya Kampung Sebucit Kampung Sebucit ini bisa dikatakan kampung yang hampir berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah sana ada namanya Serikin ya ini suasana kampungnya kayak gini dan ini kebetulan saya ketemu juga dengan salah satu cewek, gadis daya yang asli orang sini asli orang Sebucit ya kalau orang bilang di sini katanya dekat sekali dengan Malaysia memang benar ya? iya benar-benar biasanya kalau kita berjalan dari sini ke perbatasannya aja kira-kira berapa menit? kalau misalnya menggunakan jangkaki ya bukan, misalnya motor ya motor sekitar 30 menit oh 30 menit, tidak terlalu jauh tidak ya? 30 menit nanti kita harus melewati jalan, melewati apa, kampung Jagwe Babang dulu gitu iya, jaga Babang, bisa jaga Babang, bisa yang lewat Siding juga bisa oh bisa Siding juga? iya benar kalau ini maksudnya kecamatan apa? Siding kecamatan Sidi iya Siding oh iya sebelumnya dengan siapa tuh? dengan saya Wibing Hartika Wibing Hartika asli warga Sepucit Cini Desa Liboy Desa? Liboy Liboy kebetulan Dayaknya disini Dayak Bidayuh ya? iya Dayak Bidayuh Dayak Bidayuh boleh tahu kalau saya nyebut apa itu Dayak Bidayuh apa? apa? Anin kalau makan? miyak miyak tidur? booy saya pergi ke pasar gila-gila kuyuk kaya pasar gimana? kuyuk kaya pasar kuyuk kaya pasar jadi kalau saya dengar-dengar bahasa Dayak Bidayuh disini dengan yang dijagui babang padahal masih satu kecamatan mungkin ya? beda kecamatan dikit ya? beda kecamatan itu udah berbeda ya? sudah beda cuma kayak Bidayuh sama tapi bahasa tuh beda lagi oh padahal sama-sama Bidayuh tapi bahasanya udah berbeda gitu sedangkan dengan Siding aja kami beda bahasa kita dengan yang di Siding beda bahasa di Siding itu namanya kecamatannya kecamatan Siding gitu ya oh gitu kita masih sekolah? masih sekarang ada di kuliah oh kuliah di mana? di Untan oh di Untan malah? iya oh di Pontianak sana kuliahnya boleh tahu kalau disini rata-rata untuk anak-anak yang pengen melanjutkan kuliah kemana aja biasanya? selain ke Untan? biasa tuh ada yang beasiswa di Jawa oh di Jawa ada juga? ke Malang ada juga ke Malang ada juga ke Bandung juga ada Bandung juga ada tapi tahun ini banyaknya di Pontianak oh kebanyakan di Pontianak rata-rata yang anak-anak untuk melanjutkan kuliahnya sekitaran Pontianak gitu ya iya benar kamu biasa pergi ke kampung? eh ke keladang? pernah juga? pernah pernah pergi keladang? oh gitu ya memang kalau di kampung kayaknya gitu ya rata-rata karena warganya disini sebagian besar sebagai petani betul? iya betul betul petani sekolah SD, SMP dimana? SD di ujung sana SD di ujung sini iya dulu di jangkaki kalau SMP? SMP iya sama juga di ujung tapi kalau sininya agak dekat dari SD lah SD agak di ujung SMA nya? SMA di Siding di Siding nah kalau ke Siding itu jalannya kan dulu masih jelek gitu iya benar lewatnya situ juga? lewatnya sini iya oh gitu agak dekat ya pakai motor juga bisa ya? bisa ganti pus kecil dimana kecil oke tadi kuliahnya dimana? di Untan ya? iya Untan di apa namanya? program apa? Edkib Edkib prodinya saya seni oh prodinya seni iya benar berarti mungkin pandai nari atau nyanyi? saya ngambil konsentrasi tari oh tari wah berarti bidangnya fokusnya ke nari lah ya iya benar berarti pandai lah nari iwing kalau boleh tau misalkan ada orang yang dari luar kepengen berteman mungkin kamu punya akun media sosial apa gitu apa itu? EG 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 Wing 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 siapa tau nanti ada yang pengen pengen berteman ya terus ada lagi apa? Tiktok ke apa? Tiktok pakai masak kampung yang agak susah apa itu? B O O N E nah kalau di EG di EG aja biar enak B B O O O I I Daskor N E E H N E E H itu artinya apa kalau Bu? tidurlah oh jadi ini kebetulan kamu pulang ke kampung iya dalam rangka apa? memang liburan atau gimana? udah libur semester sih libur semester tapi sebenarnya sih nggak ada waktu mau pulang karena ada latihan lagi untuk oh iya tahun ini kan ada KKN nih oh ada KKN semua universitas itu di itu apa di kalpar nanti untuk KKN ya kebetulan juga disini pas kebetulan ada acara gawe daya ya iya di kampung sini iya iya oke makasih banyak ya mudah-mudahan kamu sukses bisa jadi apa tadi penari yang go internasional iya makasih oke oke selamat menikmati